Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang pengolahan data pada Microsoft Excel dengan penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP serta operator N dan OR dalam pengolahan data jadi HLOOKUP horizontal lookup atau VLOOKUP vertical lookup jadi ini pencarian tabel jadi ada pencarian tabel secara vertikal dan ada pencarian tabel secara horizontal jadi untuk fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP ini digunakan untuk pencarian tabel jadi ada lebih dari satu tabel ada tabel INDUK dan ada tabel pengolahan data nah tabel INDUK inilah nanti yang akan jadi source pada tabel yang akan kita olah source atau sumber ya sumber yang akan kita olah ya sebelum kita lanjut semoga kali ini kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya kita semua ya kita semua dalam keadaan sehat tetap insyaallah ke depannya dan mudah-mudahan se-kedepannya semoga ya entah satu bulan atau dua bulan ke depan semoga kita bisa atau mungkin di semester genap ya kita bisa bertemu secara langsung ya secara luring tanpa daring seperti ini lagi ya kita berdua saja semoga yang namanya COVID-19 ini cepat berlalu ya jadi sekali lagi untuk kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana penggunaan fungsi logika IF ya fungsi logika IF jadi untuk fungsi logika IF kemarin itu tinggal cuma menggunakan satu tabel tapi untuk penggunaan halukap failukap ini kita akan menggunakan dua tabel jadi bisa dalam dua sheet itu kita cari data dalam sheet lain ya misalnya dalam satu sheet kita mencari data dalam sheet di lain dalam sheet lain ya dalam satu file Excel ya jadi ada beberapa sheet atau ada beberapa tabel kita bisa satukan jadi pembacaan sekali lagi untuk pembacaan tabelnya itu ada data source nya sebagai data sumbernya nah selain itu nanti kita akan mencoba bagaimana membaca tabel juga yang disertai dengan gambar jadi pada saat kita ganti misalnya datanya ya yang menjadi kunci itu gambarnya atau fotonya juga bisa terganti jadi untuk foto ini itu sangat berguna sekali kalau misalnya kita ingin membuat ID card ya pada saat kita ganti fotonya itu akan terganti juga ganti namanya gambarnya atau fotonya juga akan terganti ID card atau misalnya kartu misalnya kartu mahasiswa ya kita mau membuat kartu mahasiswa atau pendaftaran kartu pendaftaran pendaftaran mahasiswa pendaftaran kursus yang jelasnya menggunakan ID card itu bisa digunakan halukap dengan menggunakan gambar langsung saja kita perhatikan bagaimana cara penerapannya di Excel kita langsung saja perhatikan jadi contoh kasus yang akan kita bahas disini terkait penggunaan halukap dan kita akan mencoba juga mengisat memasukkan gambar atau foto dari setiap data kembali ya oh sorry ternyata salah salah insert tadi jadi ini juga kita bisa langsung saja disini jadi source filenya salah tadi bukan yang Excel ternyata yang dibuka adalah file powerpoint ini sendiri nah kita cari jadi cara untuk menginsert misalnya di hyperlink di powerpoint kalau misalnya kita mau klik kita pada saat kita klik akan terbuka file yang dituju itu caranya seperti ini kita klik saja di kata di hyperlink nya terus setelah itu kita ketik menu insert cari hyperlink cari nama filenya cari nama file yang akan menjadi source nya atau hyperlink nya nah ini ada excel 14 kita klik kita coba tampilkan kembali semoga terbuka ya nah ini dia ini sudah terbuka jadi ibu sudah berikan contoh disini kita sudah lihat contohnya contoh disini tentang daftar tamu hotel misalnya nama hotel nya adalah 07 nah disini bisa di ini bisa digant di input sendiri nama-namanya jadi yang kita akan bahas disini cuma 3 rekod saja nanti pada saat satu rumusnya didapatkan kita bisa tarik jadi untuk namanya untuk latihan latihan nanti silahkan di input sendiri terus ada kode kamar nah perhatikan kode kamar yang ada disini harus sama ini adalah tabel source nya tabel data yang ada disini jadi tabel ini kode kamar kode kamar yang ada disini harus ada di kode kamar disini apakah dia di tengah apakah dia di kiri atau kanan jadi perhatikan misalnya disini ada S01 S01 ini ada di tengah-tengah kita akan menerapkan sebentar fungsi mid kita gabungkan dengan halukap kita gabungkan mid dengan halukap yang pertama kita langsung saja yang pertama kita akan mencari dulu nama 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 kamar jadi ini adalah nama kamar ini nama kamar atau tipe kamar sudah cukup tipe kamar disini yang dirubah jadi tipe kita lihat kita akan mencari dengan menurut kode ini maka pada saat di enter itu akan muncul kalau dia 01 tipenya seat kalau P02 itu top room terus T 031 presiden dan seterusnya caranya bagaimana kita lihat perhatikan sekali lagi diperhatikan misalnya disini P021 P021 ini di kode kamar ini ada di tengah-tengah jadi semuanya ada di tengah pastinya jadi pada saat kita tarik turun itu pasti dia akan membaca sendiri otomatis akan dicari akan di look jadi untuk contohnya ini adalah mencari secara vertikal look secara vertikal jadi dari atas jadi dia berbentuk vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas jadi kodenya ini dia akan membaca secara vertikal kita langsung saja perhatikan jadi kalau di Excel sekali lagi di Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan untuk menuliskan rumus maupun fungsi maupun fungsi oke nah sama dengan Vlookup karena ini adalah pembacaan secara vertikal nah karena yang kita mau cari yang kode di sini ya yang kode di sini kode di sini ada di ada di tengah tengah di sini berarti kita harus menggunakan kita gabungkan dengan mid mid kita klik kodenya di sini ya kita klik setelah itu kita titik koma jadi titik koma dan koma ini tergantung dari komputernya kalian ya settingan komputernya apakah koma atau titik koma jadi kalau perhatikan di sini kalau dia menggunakan titik koma berarti titik koma juga di sini ada juga notifnya yang muncul jadi ada di situ koma atau titik koma bisa kita lihat nah setelah itu yang kode ini kode yang ini yang B5 ini B5 ya jadi cara membaca sel itu kolomnya dulu baru barisnya B5 berarti kolom ke B baris ke 5 kolom B baris ke 5 berarti B5 sel B5 nah yang sel B5 ini kita mau cari di mana kita mau cari di sini berarti kita blok saja ini kita blok semua isinya saja boleh kita blok semua isinya setelah di blok tekan F4 F4 ya kalau misalnya di laptopnya pada saat tekan F4 tidak bisa ya berarti harus digabungkan dengan FN ya tergantung laptop ya F4 nah kalau sudah di F4 sudah ada tanda dolarnya seperti ini kalau misalnya gini bu F4 saya rusak apa tombolnya jelek ya boleh bisa diketik manual nih tanda dolarnya dulu terus kolom kolom pertamanya terus tanda dolar lagi jadi di titik 2 terus yang jelasnya antara kolom dan baris itu harus diantarai dengan tanda dolar ya setelah itu kita titik koma kembali oh salah ya kita harus cari dulu ininya cari dulu ini yang kode SO01 ini ya yang ada disini ya SO01 ini kita mau cari apa disini jadi yang kita mau cari coba diperhatikan SO01 ini disini dia di tengah ya dia di tengah karena dia di tengah harus pakai mid kita klik ya kita pakai mid B5 nah kita hitung SO01 ini ada 4 digit ya SO01 0 2 1 1 berarti 4 digit nah di di kode ini dia terletak di digit keberapa jadi kita hitung dari kiri 4 1 terus tanda garisnya ini 2 nah S nya itu 3 berarti dia berada di digit ke 3 nah berapa digit yang mau diambil tadi ada 4 ya ada 4 itu tutup kurung setelah ditutup kurung titik koma kembali nah selanjutnya kita block kita block terus F4 kita absolutkan ya kita kunci jadi kalau F4 itu berarti kita mengunci selnya supaya pada saat ditarik itu tidak lari-lari jadi sama ya kalau ada yang kita mau kunci ya kita mau kurung maksudnya kita mau kurung ya harus dikunci supaya tidak keluar-keluar jadi biasanya kalau ada tidak dilarang apa ada orang yang dilarang untuk keluar-keluar ya harus dikunci ini sama juga yang jelasnya kalau ada kita pada saat ini ditarik itu tidak bisa dia keluar karena sudah dikunci sudah diabsolutkan kalau di Excel ya terus setelah itu kita titik koma kembali nah yang kode tadi ini yang ini kita mau cari di mana kita mau cari di tabel ini di tabel ini kan kita sudah block ya bahwa kita mau cari di sini nah di di tabel ini dia kolom keberapa yang mau kita tampilkan di tipe kamar ini dia kolom keberapa jadi kita menghitung dari kode kolom pertama kolom kedua kolom ketiga berarti di sini dia kolom kedua ya di sini tipe kamar ini ada di kolom kedua ini kan tiga kolom kita hitung dari satu dua tiga tiga kolom dan yang kita mau ambil adalah tipe kamar berarti kolom kedua di sini nah selanjutnya kalau dia kalau pernyataan ini salah ya berarti kan tidak benar ya berarti selain pilihan ini ya berarti kalau ini benar ya kalau ini benar berarti yang tampil adalah salah jadi cuma dua pilihan kalau bukan benar berarti salah kalau bukan salah berarti benar jadi jika pernyataan ini salah ya berarti nanti akan muncul salah tapi jika pernyataan ini benar berarti dia akan muncul sesuai yang kita cari jadi di sini sesuai yang kita cari kan sudah sudah masuk tadi ya kalau misalnya dia sesuai berarti pasti akan muncul yang sesuai yang kita look cari tapi kalau misalnya dia salah berarti akan muncul nanti 0 ya atau false ya ini ada dua pilihan kalau bukan true ya false ya yang ini bisa false kita bisa ambil false bisa kita 0 0 itu sama dengan false jadi pilihannya ada dua jadi kalau ini benar berarti akan muncul nanti yang sesuai dicari tapi kalau dia salah berarti dia akan false dia akan muncul 0 ya coba kita tutup kurung yang jelasnya yang di belakang ini adalah pasti kalau kita menggunakan Vlookup atau Hlookup yang di belakang itu pasti 0 dia akan false ya jadi titik kolomnya setelah itu titik koma 0 ya jelasnya pastinya dia pasti akan 0 di belakang atau false kita enter tentara juga kalau error nah ini sudah masuk jadi kalau S011 itu sweet nah coba kita tarik turun ini kan sudah dapat nah berarti kalau dia P201 itu top prom coba kita tarik turun semua ini NA karena belum ada belum ada rumusnya disini coba kita ambil yang tidak ada rumusnya ya coba kita ambil yang T yang T 031 T 031 coba kita ambil kode lagi kodenya misalnya yang 031 itu misalnya 6 misalnya 8 8 T 301 garis D misalnya D nah ini akan muncul sendiri misalnya kita turun lagi disini adalah 9 misalnya nah ambil lagi yang E 41 ya E 41 misalnya tetap ini ini B bukan E ya B 41 B 41 ini akan otomatis muncul ya jadi untuk tipe kamar nah sekarang tarif kamar tarif kamar ini kan sama yang kita buat disini nah ada dua cara juga ya kalau kita tidak mau pakai absolut seperti ini kita bisa sebelumnya harus diberikan dulu nama tabel misalnya ibu kasih nama tabel disini kita kasih nama tabel ya kita blok semua isinya ya setelah itu kita klik kanan define name nah misalnya disini kasih nama tabelnya berikan nama tabel misalnya hotel hotel setelah itu kita oke setelah itu kita oke nah pada saat kita masukkan seperti ini ya seperti ini bulangnya kita luka meet di klik apa tadi 3,4 digit ketiga yang mau diambil adalah 4 nah tinggal kita tidak usah di blok lagi disini ya kita tidak usah blok lagi disini yang kita ketik adalah nama tabel yang sudah kita berikan tadi tadi adalah hotel ini akan muncul sendiri tinggal klik dua kali koma dua karena dia kolom kedua koma nol atau false sama ya jadi ini sama sama rumusnya ya ini sama rumusnya ini ada nama tabelnya hotel nah ini yang ada yang sudah kita blok tadi tapi kan datanya sama ya datanya sama makanya untuk kalau tidak capek-capek lagi nanti di blok ya boleh boleh langsung diberikan nama tabel dulu baru di ini baru dikerjakan rumusnya nah sekarang tipe kamar tipe kamar ini ada di kolom ketiga ya rumusnya pasti sama tapi dia di kolom ketiga nah ini bisa kita copy saja kita ambil kita arahkan selnya apa pointernya ke sel yang dituju selain kita copy rumusnya blok saja klik kanan copy terus di enter dulu jangan lupa di enter dulu setelah itu arahkan ke kolom yang akan kita cari datanya juga misalnya tipe kamar kita arahkan lagi disini ya di adres alamat selnya setelah itu kita paste nah pada saat kita enter itu pasti akan muncul suite juga karena kolomnya sama yang kita mau cari nah karena kolomnya beda dia kolom ketiga ya kita tinggal ganti saja ketiga kolomnya ketiga itu pasti akan muncul ya muncul disini jadi pada saat misalnya top room itu 130 ribu nah ini bisa kita berikan rp juga ini sudah ada tapi kalau tidak ada yang disini ya kemarin di format sel ya format sel terus cari di akuntin ya saya kira semua pasti bisa ya di akuntin cari yang rp indonesia ini ada pasti ada bisa juga kalau misalnya biasanya disini itu belum muncul ya kita tinggal format sel tadi seperti ini ini juga untuk desimal 2 angka di belakang koma bisa kita hilangkan seperti ini ini memberikan 2 angka di belakang koma ini menghilangkan nah selanjutnya lama tinggal ini sudah ada tarif kamar nah tinggal dikalikan saja tarif kamar tarif kamar apa bukan tipe kamar ini disini ya tarif oke nah tarif kamar oh ini tidak ada kolomnya yang ini tarif kamar berarti jumlah bayar berarti tinggal dikalikan saja tarif kamar dikali dengan jumlah bayar ini dikali dengan lama tinggal berarti yang harus dibayar per orang ini sudah ada nah sekarang diskon misalnya diskon diberikan kepada ya aturannya misalnya diskonnya itu ada tapi cuma diberikan kepada tamu yang lama tinggalnya misalnya lebih besar dari 3 atau 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 tipe kamarnya adalah suite atau berarti jika disini ya jika dan or ya jika lama tinggal lebih besar 3 atau tipe kamar sambil dengan suite maka diskonnya misalnya diberikan 10% dari jumlah bayar ini berarti sama dengan jika apa yang menjadi syarat ini akan dia pakai atau berarti kita ketik atau terlebih dahulu jika karena dua pilihan ya dua syarat ya berarti pakai atau lama tinggal atau suite jadi kalau misalnya dia lebih besar 3 atau suite itu dapat persen diskon 10% jadi walaupun dia lama tinggal misalnya 1 tapi tipe kamarnya adalah suite tetap dapat 10% karena bukan memakai N jadi kita bedakan yang N sebentar ya nah ini lama tinggal lebih besar 3 titik koma atau ini sudah ada atau tipe 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 tiga kita akan titik koma atau tipe kamar sama dengan sama dengan apa misalnya sama dengan suite maka maka yang terjadi tadi adalah 10% langsung saja 10% dikali kali dengan parif parif bukan parif dikali dengan jumlah bayar setelah itu kita tutup ntar ini akan muncul sendiri kita berikan lagi rp hilangkan di email jadi diskon nya 10.000 seperti ini nah ini dia tidak mendapat ya dia tidak dapat diskon karena bukan suite dan bukan apa namanya bukan suite dan bukan lama tinggal lebih besar 3 jadi supaya bukan false disitu muncul ini bisa kita setting ini ya sama berarti ada pilihannya selain itu selain dari ini berarti pilihannya adalah false ini bisa dikasih 0 disini kita tarik turun ini akan muncul false berarti ini 0 sama dengan false pada saat kita berikan 0 itu akan muncul 0 atau tidak ada berarti false itu sama dengan tidak ada dia akan membaca salah karena rumusnya yang ini tidak katanya tidak masuk disini dia tidak memenuhi syarat jadi untuk mengganti false itu kita ganti dengan 0 selanjutnya total bayar pasti total bayar sama dengan total bayar itu jumlah bayar pasti dikurangi dengan diskon karena ada diskon ini dibayar turun sekarang bonus bonus ini misalnya kita menggunakan dan bonus diberikan 15% bagi tamu yang bagi tamu yang tipe kamarnya misalnya presiden dan lama tinggalnya lebih besar 3 misalnya berarti harus dua-duanya terpenuhi dia harus presiden dan lama tinggal harus lebih besar 3 kalau presiden tapi lama tinggal cuma dua itu tidak akan dapat diskon nah boleh di karena ini source nya sama ini bisa di copy yang ini bisa di copy tapi tidak apa-apa kita mulai dari pertama saja jika karena dia pakai dan berarti pakai n lama tinggal lebih besar 3 dan tipe kamar jadi harus tetap dari sel pertama jangan dicari yang oh ini presiden cuma cari yang presiden tidak jadi pada saat kita sorot itu tidak akan muncul diskonnya jadi pada saat syaratnya sudah terpenuhi ya pasti baru muncul diskonnya misalnya ada yang kita cari memenuhi syarat berarti itu pilih outputnya ya bisa diberikan hasilnya bisa ada outputnya sesuai dengan syarat yang telah diberikan nah ini suite tipe kamar sama dengan sama dengan harus jadi harus kata-katanya disini hurufnya harus sama ya presiden 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 tutup kurung maka maka apa yang terjadi diberikan 15% dikali dengan jumlah bayar terus jika ini tidak terpenuhi berarti dia nol ya sama ya jadi yang membedakan cuma n atau itu berarti salah satunya tapi kalau n itu harus dua-dua syaratnya terpenuhi ini tidak ada ini tidak ada dia dapat oke pada saat kita berikan tanda RP dia akan tanda kurang seperti ini berarti tidak ada yang dapat ini presiden tapi lama tinggalnya cuma dua coba ibu rubah coba kita rubah jadi empat itu akan muncul disini diskon 90 oke kira cukup nah bagaimana kalau penggunaan fotonya misalnya ya kita berikan satu lagi ya misalnya kita ada foto disini jadi ini bisa kita contohkan juga nanti kalau penbuatan data ke ID card misalnya ya kita bisa buatkan seperti ini supaya pada saat kita ganti nama fotonya juga ikut berganti bukan sehat datanya misalnya seperti ini nah kita pastikan dulu barisnya itu sesuai dengan foto ya besarnya foto misalnya kita mau berikan luasnya ini baris kita blok saja kita perbesar kita per luas sedikit draw height nya misalnya kita berikan disini 50 seperti ini ya ngeplah seperti ini nah kita ambil fotonya bisa diambil di insert picture saja jadi kita cuma ambil dua orang misalnya ya dua orang saja supaya ini sebagai contoh saja ya sebagai contoh saja jadi kita contohkan dua orang saja atau tiga ya misalnya ini kita perkecil boleh kita perkecil dulu harus ini ya tidak boleh keluar dari sel ya harus di dalam sel nah misalnya kita insert lagi satu lagi misalnya ini contoh ya jadi foto yang ada disini ya cuma kebetulan saja ya kebetulan ada di file ini makanya kita gunakan yang ini saja fotonya nah coba cukup tiga tiga orang saja supaya kita bisa lihat nanti terganti atau tidak oke sekarang kita misalnya kita mau buat ID card atau apa ID card tamu ya misalnya ID card tamu kita bisa ambil dulu kode kamarnya pada saat kita klik kode kamar kita bisa klik kode kamar atau nama nama jadi kita berpedoman di nama boleh di ID kamar boleh ya ID kamar boleh di nama juga bisa misalnya di nama saja ya kita buat disini misalnya ID card tamu ID card tamu misalnya ini ada foto disini ada nama terus ada tipe kamar ada tarif misalnya ya ini sebagai contoh saja nah ini kita berikan fotonya disini nanti kita blok kita matchkan saja seperti ini di data validation diarahkan kursornya pointernya di nama dia akan kita simpan namanya klik data menu data pilih data validation setelah itu pilih di data validation ini akan muncul message box nya seperti ini di allow klik list nah disini di source klik cari nama sorot semua nama-nama yang ada ya nama-namanya ini kan cuma 3 ya jadi 3 saja kita sorot jadi kalau nanti ada 10 nama ya sorot semua 10 nama setelah itu kita oke nah ini akan muncul nama-namanya oke kita lihat nah sekarang untuk fotonya dulu ya jadi pada saat kita ganti ini sudah jadi ya sudah ada nah selanjutnya kita akan ambil fotonya ya fotonya jadi fotonya ini kita klik yang ini kita copy dulu satu foto ya yang mana saja kita copy misalnya ini kita copy terus masuk di menu home oke misalnya ini kita copy masuk di menu home pilih yang paste pilih yang copy ya copy copy as picture copy as picture nah setelah itu kita paste 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 ini sudah muncul setelah itu kita boleh kita hapus kita boleh paste disini ya kita paste ini sudah muncul nah setelah itu kita berikan nama dulu ya klik fotonya kita klik formula di menu formula ada define name setelah itu kita ambil misalnya card misalnya namanya card ya setelah itu disini di reverse to kita klik index index setelah itu buka kurung index buka kurung kita block disini kita block fotonya semua yang ini kita block fotonya semua jadi kalau misalnya ada banyak ya block semuanya ya block semua setelah itu di block titik koma titik koma lagi kita ketikan rumus match seperti ini buka kurung setelah itu buka kurung kita pindah lagi ke sheet kalau misalnya satu sheet tidak usah kita pindah sheet ini kita klik match setelah itu kita klik lagi di nama yang menjadi source yang menjadi kuncinya kita klik di nama setelah klik di nama titik koma lagi ini titik koma disini ya setelah itu kita ke tabelnya lagi ya tabel data source nya kita block semua nama yang ada misalnya cuma 3 ini ya jadi kita contoh ini cuma sampai 3 ya kita block setelah itu kita tutup 2 kali karena tadi kan ada tutupnya bukanya 2 kali berarti harus ditutup juga 2 kali setelah itu di ok nah setelah selesai tadi kan adalah card ya namanya adalah card berarti di klik di fotonya ganti dengan nama 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 tabelnya tadi ya ini akan muncul sendiri card setelah itu di enter seperti ini ini akan muncul fotonya setelah itu kita bisa ganti disini ini bisa kita ganti misalnya akmal ini muncul ini fotonya contohnya saja ya ini misalnya hasniati ya saya kira seperti ini saja ya untuk misalnya pembuatan id card nya ya pembuatan id card nya nanti oke saya kira cukup untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita tentang pengelahan data di excel di microsoft excel jadi sekali lagi untuk penggantian gambar ini ya pasti akan digunakan nanti ya misalnya pembuatan kartu siswa atau id card yang lain misalnya tanda pengenal misalnya kepanitiaan dan seterusnya jadi semoga sekali lagi kita lihat tugasnya tidak ada yang harus dikumpul minggu depan tapi tugasnya adalah silahkan dipelajari semua materi yang ada karena insya Allah dua minggu ke depan kita sudah akan melaksanakan final jadi finalnya nanti itu ya pasti tidak tidak keluar dari materi-materi yang sudah di share ke emacah jadi bisa juga langsung dilihat di link youtube yang sudah disediakan di emacah tinggal di klik saja nanti akan diarahkan ke link youtube yang sudah ada nah sekali lagi yang jelasnya sebelum final silahkan dipelajari nanti kita akan diskusi ya tetap kita akan diskusi terkait materi-materi yang sudah di share di emacah dan jangan sekali lagi ibu sampaikan jangan cuma masuk di emacah cuma absentok saja silahkan dilihat materinya karena kalau di emacah itu melihat materi kayaknya itu gratis karena itu kan masuk kuota belajar bagi yang mendapat kuota belajar tapi semoga siapa tahu ada lagi penambahan kuota belajar semuanya bisa dapat ya meskipun tidak dapat kuota belajar pasti kalian punya budget untuk beli data ya karena ini kan kita tidak datang ke kampus ya jadi mudah-mudahan budgetnya untuk biayanya kalau misalnya kita langsung pertemuan langsung bisa dialihkan ke pembelian data ya memang butuh pengorbanan ya pengorbanan dan doa perjuangan dan doa oke tetap semangat dan ibu khairi dengan ucapan wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati